Akibat hujan deras, lokasi hajatan di desa Bayu Songgon, Banyang, Jawa Timur tergenangi banjir. Selain itu, genangan air banjir diduga berasal dari seleruan air yang meluap sehingga melubar ke jalan. Bahkan dalam peristiwa itu, acara kitanan sempat terhenti sementara. Seperti inilah kondisi lokasi hajatan kitanan yang terdampak banjir di desa Bayu Songgon, Banyang, Jawa Timur. Terlihat, warga sibuk memindahkan kursi dan juga makanan yang disediakan ke otamu yang datang dalam acara tersebut. Bahkan, genangan air yang melubar nampak memenuhi jalan dan nyaris menyerupai aliran sungai. Diketahui, air banjir tersebut akibat hujan dengan intensitas tinggi menguyur wilayah tersebut. Lantaran selokan terlalu kecil dan tak mampu menampung air, akhirnya melubar ke jalan sehingga membuat lokasi hajatan itu terendam air. Diketahui, air setinggi 30 cm menerjang tempat hajatan sehingga acara kitanan itu pun harus dihentikan sementara hingga menunggu air genangan surut. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kapolsek Songgon AKP Eko Darmawan mengatakan, jika lokasi hajatan di desa Bayu memang diketengi air luapan seluruh air yang tak mampu menampung dipit air. Selain itu, banjir genangan air tersebut juga akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Diduga karena selokan terlalu kecil hingga akhirnya air melubar ke jalan yang saat itu sedang digunakan sementara oleh warga yang sedang menggelar acara hajatan kitanan. Setelah mendengar informasi tersebut, anggota Kapolsek Songgon langsung menuju ke lokasi hajatan. Namun saat petugas tiba di lokasi, air genangan banjir sudah surut dan pemilih hajatan melanjutkan acaranya kembali. Selain itu, polisi juga melakukan pengecekan sungai Badeng guna mengantisipasi terjadinya banjir bandeng di wilayah Songgon, Banyuangi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.